Sobat Maisru, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa. 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 soal teknologi, mengalami perubahan dengan begitu cepatnya sehingga orang yang tidak maksud di dalam perubahan itu sendiri akan tergilas oleh perubahan yang demikian cepat terjadi demikian juga dengan perubahan hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat belum lagi perubahan ekonomi global yang mengalami kemerosotan tinggi sehingga tidak sedikit orang yang gamang, bingung, bimbang khawatir dalam menjalani hari-hari hidupnya dan ketakutan menatap masa depan sehingga hal ini mengakibatkan meningkatnya stres dan depresi serta frustrasi di tengah masyarakat Sudaraku, hantaman pandemi global diikuti dengan PSBB, kemudian pemberlakuan PPKM beberapa waktu belakangan ini untuk menghambat penyebaran virus juga telah membuat banyak orang hilang pekerjaan banyak usaha yang hancur mulai dari usaha kecil sampai dengan usaha-usaha kelas atas perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba sangat membuat orang-orang menjadi hidup di dalam ketakutan Sudaraku, orang semakin stres dengan keadaan ini banyak diantaranya menjadi nekat untuk melakukan kejahatan akibat ini belum lama kita mendengar ada tokomas di daerah kosambi dirampok orang beberapa waktu yang lalu segala sesuatu menjadi berubah termasuk juga sikap dan perilaku manusia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan serangan COVID-19 ini manusia perlahan-lahan digiring memasuki sebuah era baru yaitu tataman dunia baru yang jauh berbeda dari sebelumnya termasuk di dalamnya masyarakat gereja mengalami perubahan sikap atau perilaku bahkan sebagian besar masyarakat gereja mengalami krisis kepercayaan diri dan yang lebih parah dari itu yang sedang dan sementara terjadi adalah krisis kepercayaan terhadap kebenaran yang sejati yaitu kebenaran firman Allah nilai-nilai kebenaran sejati dan kuasa sejati dari firman Allah terhempas oleh taufan media pemberitaan dasyatnya kuasa COVID-19 dulu jika ada orang yang sakit maka berbondong-bondong datang untuk didoakan di dalam kebaktian kesembuhan ilahi tetapi hari-hari ini jika ada jemaat yang sakit maka tidak boleh mengikuti ibadah di gereja saudara jika kita melihat perubahan yang demikian besar terjadi maka dalam hal ini filsuf Heraklitus benar segala sesuatu mengalami perubahan tetapi saudaraku di tengah-tengah pelebagai perubahan filsuf Parmedides juga benar bahwasannya di tengah-tengah pelebagai perubahan dan yang terjadi maka ada sesuatu yang tidak pernah berubah yaitu kasih kuasa dan janji Tuhan tidak pernah berubah kasih kuasa dan janji Tuhan selalu dapat diandalkan kasih kuasa dan janji Tuhan dapat dibuktikan kasih kuasa dan janji Tuhan tetap berlaku sampai kedatangannya yang kedua kali Alhamdulillah 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 terima kasih kuasa dan janji Tuhan penorbanaku sempurna penorbanaku sempurna penorbanaku sempurna langit dan bumi langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk kehidupan manusia boleh saja mengalami perubahan tetapi Allah dan firmanya yang berisikan kasihnya kuasanya dan janjinya tidak pernah berubah Matius 24 ayat 35 berkata langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu saudaraku keyakinan ini yang membuat sang permasmur mengatakan di dalam masmur 46 ayat 1 dan 2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah sekalipun gunung-gunung goncang haleluya bapak ibu saudara malam ini apa yang menjadi masalah bagi tubuh dan roh saudara apapun yang menjadi masalah saudara apapun yang menjadi gejolak dalam roh dan jiwa serta batin saudara hari ini malam ini saya mau katakan sebuah perkataan yang dikatakan oleh Raja Yosafat ketika mereka berada dalam ancaman yang berpotensi kuat mematikan mereka dari Laskar Bani Amon Moab dan orang-orang pegunungan Syer dalam 2 Tawarik 20 ayat 20b berkata percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil haleluya haleluya kita tahu ending daripada cerita Raja Yosafat ini ketika ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan ayat 22 memberitahukan waktu mereka mulai bersorak-sorai waktu mereka mulai nyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon Moab dan orang-orang dari pegunungan Syer hari ini apa yang menjadi permasalahan saudara nyanyikanlah nyanyian syukur nyanyikanlah nyanyian yang membesarkan mengagumkan nama Tuhan ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia haleluya saudaraku bukankah ala yang disembah oleh pahlawan-pahlawan rohani dalam perjanjian lama adalah ala yang sama yang kita sembah hari-hari ini seperti halnya Yosafat menang dalam peperangan hanya dengan pujian dan penyembahan Gideon pun berperan mengalahkan Laskar Midian hanya dengan buyung dan afiri semuanya tidak masuk logika semuanya tidak masuk nalar manusia tetapi saudaraku yang terkasih semua yang sudah terjadi dalam masa perjanjian lama pada masa awal gereja mula-mula juga dalam perjanjian baru itu akan terjadi lagi dalam masa gereja Tuhan masa kini semua yang pernah ada akan diadakan lagi semua peristiwa yang terjadi di masa perjanjian lama awal perjanjian baru atau gereja mula-mula terkait dengan ujian iman dan percaya bagi bangsa Israel bagi pengikut Tuhan juga akan terjadi dalam gereja Tuhan masa kini sebenarnya tidak ada yang berubah peristiwa tempat kejadian perkara dalam hal ujian iman kepada umat Allah yakni Israel memang terjadi dengan waktu situasi kondisi letak geografis dan peradaban yang berbeda tetapi sebenarnya gereja Tuhan masa kini pun sementara mengalami ujian iman dalam situasi kondisi yang juga berbeda seiring dengan perubahan sosial peradaban dan teknologi terkait kemajuan saman tapi malam ini saya harus katakan sesuatu yang tidak pernah berubah adalah tujuan Allah yaitu hanya satu pemurnian iman pengharapan dan kasih orang percaya terhadapnya dan di tengah-tengah semua perubahan yang begitu cepat sekali lagi saudara dan saya punya Allah yang tidak pernah berubah kasih kuasa janji dan sifatnya percayalah kepadanya setiap waktu hai umat dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan bagi kita haleluya saya tutup kebenaran firman ini bagi saudara yang telah terhisap di dalam kasihnya 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih haleluya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ku percaya ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanku ku berserah di dalam kekuatanku ku percaya ku berserah di dalam kekuatanku ku percaya ku percaya ku percaya sobat maizro anda baru saja mendengarkan blog airtime bersama pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony bila anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705 terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda Tuhan memberkati Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.